Saya minum Elmen Advanced Group, tinggi protein dengan HMB untuk ciga penyusutan otot. Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB mengumumkan hasil investigasi internal dugaan intimidasi pemain dan pelecehan seksual yang dilakukan steward kepada Bobotoh di Geraha Persib Bandung pada Jumat malam. Manajemen memberikan sanksi kepada Kakang Rudianto dan Adi Pratama. Selain melakukan klarifikasi terhadap Bobotoh berinisial RAM, pemain Persib Bandung Hen Hen Herdiana, Kakang Rudianto, dan dokter tim Persib Rafi Ghani, manajemen PT Persib Bandung Bermartabat memastikan tidak adanya pemukulan terhadap supporter Persib baik di tunnel, rocker room, hingga saat dipulangkan. Vice President Operasional PT PBB Adang Ruhiat mengatakan, apa yang dikatakan Bobotoh berinisial RAM yang telah dicekik, ditendang, dan dilempar sepatu belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Namun Kakang Rudianto dan Adi Pratama diberikan sanksi karena telah mendorong RAM di locker room dan meminta steward menangkap Bobotoh. Sanksi diberikan kepada Kakang Rudianto berdasarkan keputusan head coach versi Boca Moda dikarenakan yang bersangkutan membawa masuk Riko Abdullah Muttakin ke dalam locker room. Empat, Adi Pratama melakukan pelanggaran dengan meminta steward untuk menangkap Riko Abdullah Muttakin untuk dibawa ke area tunnel yang juga seharusnya steril karena yang bersangkutan diberikan teguran keras dan saksi. Sementara untuk dugaan pelecehan steward kepada Bobotoh usai pertandingan melawan Port FC, manajemen PT PBB meminta korban untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Aman Fadillah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.